Intro Kepolisian Nasional Timur Leste berhasil menggagalkan penyelundupan 162 ton zat yang dicurigai sebagai bahan baku narkotika yang dimasukkan di dalam kontainer kapal berkat selayar di perairan dilih yang akan berangkat menuju Pulau Jawa. Selain itu, Kepolisian Negara Timur Leste bekerjasama dengan BNN untuk melakukan uji laboratorium bahan baku pembuat narkotika di laboratorium BNN. 6 perwaklian PNTL yang didampingi atase Polri di Timur Leste dan BNN melakukan nota kesepahaman setiap mendapatkan temuan barang terkait narkotika. Pada kesempatan tersebut, Almiero mengatakan dari hasil uji coba tersebut akan digunakan untuk di persidangan yang akan digelar di Timur Leste. Setidaknya dari kejadian tersebut, Kepolisian Negara Timur Leste mengamankan 10 orang. Tiga di antaranya merupakan yang diduga pemilik barang haram tersebut, sedangkan tujuh orang lainnya adalah anak buah kapal berkat selayar. Kepolisian Negara Timur Leste dan BNN. berikutnya hasilnya nanti diserangkan kepada kita, kita bawa ke Timur Leste untuk diserangkan kepada Pak Jaksa supaya nanti di persidangan bisa membantu kita punya proses. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!